Sosok Ade atau karyawati yang diajak bosnya staycation kini sedang menjadi sorotan publik. Bahkan dirinya kerap warawiri di televisi untuk menyuarakan keadilan terkait kasusnya yang mendapatkan pelecehan dari bos berinisial H. Lantas Ade pun murka saat netizen menyebutnya hendak panjat sosial atau pansos. Kini wajah Ade kerap bersilberan di televisi bahkan Ade membagikan momen ketika ia sedang bersiap-siap di belakang panggung atau backstage. Momen itu dibagikan melalui akun TikToknya pada minggu 14 Mei 2023. Paras wanita ini pun terlihat jelas lantaran tidak menggunakan masker. Namun sayangnya postingan tersebut mendapatkan hujatan dari netizen. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram yang diduga milik Ade. Wanita ini mengunggah warga net yang mengirimkan pesan untuknya. Ade pun pesan itu menyebut bahwa Ade hendak pansos dan memanfaatkan situasi. Menanggapi hujatan itu Ade pun langsung murka. Diagram lantaran dirinya tidak berniat untuk pansos melainkan mencari keadilan. Secara terang-terangan Ade juga mengaku tidak suka viral lewat kasus pelecehan seperti yang dialaminya saat ini. Terbaru Ade mengaku dilecehkan secara fisik dan verbal oleh bosnya berinisial hal tersebut. Ade pun menceritakan pelecehan itu terjadi saat dirinya sedang bekerja. Ade pun pelaku hal kerap menyentuh tangan Ade sambil mengeluarkan kata-kata manis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!